Uangnya udah dikasih ke Ibu, enak aja Ini Pak Kalim pasti seneng banget nih, dapet sapi kualitas bagus, usah Semua karena Bapak, kasih niskaun, budget masuk, terima kasih Pak Ya Pak, habis terus gue lagi Pak, daripada sapinya ngelaku, otomatik kayak kemarin Maaf Pak, sapinya mau diantar kemana? Tolong nantar ke Pak Haji Kalim Rumah situ ya, oh, baik Pak Kenapa Pak? Jadi gini Pak, saya cuma penasaran aja Pak, kan mati saya mendadak Pak matinya Jadi itu juga yang bikin orang-orang takut untuk membeli sapi di tempat saya Pak Kalau penyakitan Mungkin namanya ujian kali Pak, yang sabar Pak Ya mungkin lagi saya seret Pak Ya gak boleh gitu loh Pak, kita terus optimis jadi orang, ya kan? Pasti sukses lah Pak Amin Pak, makasih Pak Ya udah, saya harus langsung jalan dulu nih, dikejar waktu Terima kasih banyak Pak Sofian ya Siapa Pak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Ben, gak usah ditanya Iya Tapi jangan lama-lama dong Pak Ya elah, yang penting Mak Ada harga, ada kualitas Benar kakak? Benar, benar Nah, yang lebih penting lagi Jangan beli sapi-sapinya si Sofian Penyakitan Hah? Iya Baru tahu lu Pak Adek Iya, benar Untung gua kasih tahu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar? Ada apa nih? Bang Ahmad Gini Maaf, saya baru santu mencuri dengar sedikit Mengenai Pak Sofian Nah, jadi gini nih Menurut saya Itu tuh sapinya bagus kok Kualitasnya kok Layak untuk menjadi hewan kurban Pak Karena kebetulan saya juga bisa beli Itu Nah, Pak Rujak, aku sedih kesaran aja ya Kalau mau berbicara mengenai orang lain itu Menurut saya Itu sebaiknya dilihat dulu kepastiannya Karena kan kalau misalnya Bapak ngomong seperti itu Yang dikhawatirkan kan Penjualannya menurun Pak Sofian Benar, benar, benar Masalahnya apa yang gue bilang Itu kenyataan Emang lu tahu gak Sapi-sapinya si Sofian kemarin Pada mati mendadak Itu Tane Sapi-sapinya si Sofian kena penyakit Hah? Jangan bandingin sama sapi punya gue Jauh Jauh kemana-mana Iya sih, saya paham soal itu Tapi kan mungkin Ini yang namanya Persaingan antar pedagang kali ya Pak ya Tapi kalau bersaing menurut saya Dengan cara yang sehat lah Pak Bukan dengan menjatuhkan orang seperti itu Suseh, ngomong sama lu ya Itu misalnya Masalahnya ini bukan masalah Persaingan Gue juga kagak mau ngejatuhin si Sofian Tapi ini kenyataan Kalau memang ada sapi yang gemuk Ngapain kita beli sapi yang kurus? Penyakitan lagi Nah gimana tuh saudara-saudara? Ya udah saya cuma memberi saran saja Kalau gitu saya mau pamit dulu ya Assalamualaikum 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 Mari 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 Eh eh sayang 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 Bawa uang cash banyak amat, buat apaan? Ehm Mas Kan kepelang bulan ini udah pada abis Jadi ini tuh buat beli beras, terus beli teh, beli gula, gitu. Pinter loh gitu. Ini baru istrinya rojak, gak foya-foya. Jadi uangnya bisa kita pake, kita puterin lagi jadi modal. Pokoknya kamu tenang aja deh mas, ya. Cahaya tuh, buka deh. Ada rosak? Eh, udah datang aja bang. Pas-an jatuh tembok masih bulan depan. Sabe kamu kan udah kejualkan. Mata-mata saya banyak di sini. Kamu jangan bertetele. Mana cicilan kamu? Mas, kamu pinjam duit sama dia. Hah? Eh, kamu bayarnya? Terlalu lama, bunganya terlalu banyak. Iya. Eh, sayang. Masih, Kak. Wah, enak banget. Cicilan punya aku. Eh, cicilan bulan pertama. Segitu dulu. Siapa yang ngejual juga cuma satu. Ini kurang nih? Belum bunganya? Besok lah. Ya, besok bayar ya. Iya. Oke. Kamu nih bener-bener deh, Mas. Bisa-bisanya sih kamu tuh mau gak adain sertifikat rumah tapi gak bilang dulu sama aku. Emang gimana? Udah terlanjur. Tapi kamu lihat tuh akibatnya sekarang kayak gimana. Yang ada posisi kita tuh kegencet kan? Bukannya nyari solusi malah jadi masalah baru. Sel. Alamak, masa gue tidur di luar? Berhubung sapi-sapi gue pada laku, Larisma nih sesuai janji gue mau bagi-bagi rezeki ya. Takap deh, Bos. Buat Bang Nur. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih ya, Bang. Bang Junit. Buat lu, Bakhti. Terima kasih, Bos. Yoi. Terima kasih ya. Kasih sisa. Gimana nih? Makan-makan aja ya? Mau? Oke, Bos. Takap. Pok! Kolela! Makan, Pok! Hahaha! Lo memang pantas bisa bujuran sapi. Ibu-ibu! Bu, baju aku mana? Kata Bapak, aku dibeliin baju. Siapa yang dijanji beliin kamu? Baju. Minta aja sana sama Bapak kamu. Tapi kata Bapak, uangnya udah dikasih ke Ibu. Enak aja. Bang Rojak, ini dulu DP-nya. Sisanya nanti di rumah. Tapi sapinya tolong dantar rumah saya ya. Deres, gak usah khawatir. Ntar kalo ada temen, saudara, pokoknya semuanya kalo mau beli sapi sama saya, Bang Rojak. Oke. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siati. Masih. Nah.. Hari ini satu sati udah kejual. Lumayan. Wah.. Untuk bersihnya 500.000. Eh Roza, setoran nak, yuk bayar Ini orang ya, baru kemarin gue bayar Rasanya bang janjinya bayar itu tiap satu bulan Itu baru tegian pokok, belum bunganya Gak, gak ada Itu tuh siapa? Kok gue bilang gak ada, gak ada Lu pikir gue takut sama lu jadi semenan-menan Lu jadi orang Lu berantem ya itu baru buah dong Hah, pake apa? Sertifikat Sertifikat yang gue kasih ke lu, itu palsu Macem-macem lu sama Roza Pasain lu Itu belum semuanya ibu-ibu Nih, liat nih Tuh gaun Bagus kan ibu-ibu Iya, bagus banget, Bus Kelly Bahannya juga halus lagi Ya iyalah halus, orang harganya juga mahal Bu Sally, aku shopping ya? Ya iyalah bu, saya shopping Emang saya mau ngapain aja di rumah, sumpek Eh, ngomong-ngomong Besok jadi gak arisan di rumah saya? Ya jadilah, Bus Kelly Kapal lagi ketempatan di rumah ibu arisannya Yaudah ya ibu-ibu Sekarang saya mau bayar iuran arisan Tuh Ini sengaja ya saya lebihin uangnya Lumayan kan buat beli minuman Siapa tau masih pada mau gosipin saya Udah deh, saya pergi aja, saya pulang ya Mau shopping lagi Yaudah bajunya tolong dikasih lagi ya Eh, hati-hati bu-bu menyangnya Aduh, ini merek terkenal, mahal bu Model baru lagi Yaudah ya ibu-ibu Itu saya permisi dulu ya Bye-bye Bye Bye Lagaannya bu, udah kayak orang konglomerat Biasa, okambe, orang kaya baru Tau alamatnya Pak Kusno enggak? Dia itu orang paling kaya di kampung ini Pak Kusno? Ehm, maaf ya mas Tapi, kayaknya sih belum pernah denger nama itu deh Mungkin salah alamat kali mas Sayang banget ya Padahal, saya tuh mau nawarin dia Buat bisnis investasi gitu Yaudah lah, makasih ya mbak Kayaknya, saya coba cari di kampung sebelah aja ya Oh iya Oh iya, kalau boleh tau Namanya siapa? Aku Johan Oh, ehm Sally Ibu Bu 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 Bukit bu Diam Benuk Benuk Denger ya Lala Jangan suka manggil-manggil ibu depan orang gak dikenal kayak begitu Ibu gak suka Emangnya om tadi itu siapa bu? Bu malah balik nanya lagi Pokoknya ibu gak mau Kamu manggil-manggil ibu depan orang asing seperti itu Kamu ngerti kan? Nggak ada yang habis sih Pagi-pagi udah berisik banget Anggul mas, kamu tuh baru bangun Hah? Bangetan banget sih mas Gimana sapi kamu tuh mulaku kalau gak pernah diurus Bawain lu jadi orang Pagi-pagi udahnya Bu Bawain lu jadi orang asing Bawain lu jadi orang asing Bawain lu jadi orang asing